Aira bocar maja yang hilang akibat hanyut terbawa arus sungai di kawasan wisata Citengah, Kabupaten Sumedang, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan meninggal dunia di wilayah Tegal Girang, Indramayu. Setelah pencarian sekitar 4 hari, aira ditemukan ditumpukan sampah aliran sungai Cimanuk di desa Tegal Girang, Kecamatan Bango II, Kabupaten Indramayu. Jenazah gadis berusia 13 tahun warga Kecamatan Bango II ini ditemukan pada Sabtu petang. Tim Sargabungan yang mendapat informasi tersebut langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi korban. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk proses identifikasi. Saat dikonfirmasi, pihak Basarnas membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah aira yang hilang terseret arus di Sumedang. Korban terbawa arus kira-kira sejauh 40 km. Pelaksanaan operasi SAR dinyatakan dihentikan dengan hasil korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan jenazah sudah diserahkan ke keluarga korban oleh Basarnas. Sejak korban dilaporkan hanyut pada Rabu malam, sebanyak 155 personil gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan unsur relawan dikerahkan untuk pencarian. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertorongan yang dipusatkan di kawasan wisata Cetengah Sumedang pun resmi dihentikan. Yanmar Aditya, Kebupaten Sumedang